wih eh 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 santai 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 dia bosen dia bosen dia bosen dia bosen sabar sabar kita kita ambilin bok dulu kita ambilin bok oke halo para pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia kembali lagi bersama aku Nino Arvan Hendra biasanya ya kita kan kalau misalnya konten tuh belakangan ini kita hunting semut tapi sekarang aku seneng banget akhirnya setelah beberapa saat kita menjeda tidak menambah kura selain Hermani ini kita akan ngambil paket ke KIB Cimone aku nggak bakal kasih tahu kura-kuranya apa biar kalian yang nebak biar kalian kasih nama ntar nama paling bagus nanti aku terima oke teman-teman tapi sebelum mulai jangan lupa like comment dan subscribe dan ini posisinya aku baru di chat sama pihak KIB katanya kalau paket aku udah nyampe bener-bener ini baru aja aku pulang sekolah dan aku bener-bener aku ambil HP dari sekolah langsung di chat sama dia bahwa paketnya udah nyampe makanya teman-teman takutnya kura-kura kepanasan jadi langsung aja kita panasin mobil kita dulu dan caulah kita jalan ke Tangerang Ayo selamat menikmati selamat menikmati oke siap setelah lama nih kita gak nambah kura akhirnya sekarang kita nyampe makanya ini otw bawa balik dulu di kiw tangerang cimone biasanya udah langganan ngambil disini set keren nih kita otw balik dulu temen temen abis dari tangerang tadi juga abis makan sate ini kita bawa pulang dulu kurannya sih hidup udah gerak gerak enggak kalau ingat kalau misalnya mau pake kura jangan pake air sekalipun jangan mau bulus mau apa kering mendingan kering daripada dikasih air takutnya ntar stres Kak Iqbal yang sudah punya yang Norton sekarang aku punya yang Sentrata ini saudaranya Barbar ntar kita ketemuin ya kapan-kapan sama Barbar ke Bandung kita kerumah Kak Iqbal si oh iya temen temen nanti dah di rumah ya kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol soal nama kurannya nanti di rumah kita bahas lagi jadi aku hotel pulang dulu oke temen temen sekarang posisi kita udah sampai rumah cukup lumayan jauh kalau dari rumah aku ya soalnya Cimone Cimone dari rumah aku ke Cimone itu lumayan jauh karena Cimone itu masuknya tangerang ya ternyata setelah tadi arah pulang ada juga ternyata KIB di daerah BSD tapi gara-gara selama aku beli kura dan itu harus dikirim pakai kereta seller-seller itu ngirimnya ke Tangerang tapi nanti aku coba bisa tanya kalau lain kali beli kura dikirimnya ke yang lebih deket aja soalnya Cimone ke rumah aku itu tadi macet loh ya itu mungkin ada sejam temen temen ada malah ada sejam soalnya kalau misalnya nggak macet nih ya itu pasti harus malem dan KIB kan nggak bisa malem KIB itu paling cepet paling maksudnya paling lama ya jam jam 7 malam soalnya di keterangan aplikasinya pun dia itu tutup jam 5 makanya nih langsung aja yuk kita unboxing nih kalian juga udah pasti penasaran kan ini kura-kura apa yang aku beli soalnya ini aku kasih clue dikit ya kura ini bukan kura-kura rata-rata ini salah satu cukup rare ya cukup rare dan harganya ini menyaingi grok temen temen walaupun size kalah tapi harga dia dia bisa menang lah buka dulu wow wop ada yang terini temen temen ternyata dua box temen temen disini aku udah punya dua box dan sekarang aku mau langsung buka box yang pertama ini dulu kayaknya dari tadi ini kurang aktif ini temen temen kalau yang ini petah kilan petah kilan banget beneran jangan-jangan 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 sabar sabar awas awas kita lihat kita lihat kita lihat aduh dan sekarang langsung aja kita buka ayyayy kelas bro mau tau satu dua tiga tadaaa lihat diamond bag terapin berjenis sentrata nih ini adalah salah satu keluarga kura-kura terapin oke sedikit penjelasannya kita edukasi bentar jadi sebenarnya wow wow kalem 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 lihat bantu TK Iqbalista ada temennya Barbar halo Barbar nih nih lihat nih temennya Barbar saya sih sama ternyata kayak Barbar adik adik wow dia nampar dia nampar oke kalem 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 nah jadi sedikit edukasi apa itu terapin jadi sebenarnya gini temen temen penjelasannya kita masukin dulu ya bentar soalnya dia udah aktif banget nih nih jadi penjelasannya nih terapin dan tertel itu sebenarnya sama cuman rata-rata yang aku tau terapin itu katanya hidupnya di air payau cuman sebenarnya kan pengertian orang itu terapin tuh kurah air gitu kalian ngerti gak sih yang sesungguhnya kurah air tuh terapin dan apa dong tertel itu tertel itu adalah kurah-kurahnya jadi emang bener pantasan kayak Iqbal ngasih nama Barbar ternyata emang begini kelakuannya santai dia gak bakal bisa manjat biarin aja dia mungkin udah bosan di dalam box jadi sebenarnya sesungguhnya yang beneran kurah air itu ya namanya terapin jadi tortoise itu kurah darat turtle itu kurah-kurah dan ya terapin itu yang beneran kurah air ya temen temen gitu itu kan belum kena air oh my god kalem bro santai bro santai tutup tuh tutup dulu nakal banget wih udah kita tutup dulu ini adalah yang keduanya anjay anjay nih ini wih eh eh santai 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 dia bosen dia bosen dia bosen dia bosen sabar 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 kita kita ambilin box dulu kita ambilin box sabar sabar ini dua-duanya emang barbar oh liat ini ini adalah salah satu kurah-kurah yang bener-bener aktif jadi kalau untuk pasaran harga si DBT ini oh tuh tuh lihat-liat-liat gimana Kak Iqbal gak ngasihin nama barbar wakilakuan aja begini aku jarang loh ngeliat kurah seaktif ini waktu baru di unboxing DBT ini emang tipe kurah-kurah yang gak bisa diem berhasil nih ini sifatnya berhasil tapi kelasnya high class keren emang ini kurah-kurah ternyata ini kayaknya gedean yang ini ya iya gedean yang ini nih ini bisa diikutin kontes nih temen-temen karena yang ini mulus no no minus yang ini kalau yang ini agak tail tip dikit ekornya oke temen-temen ini sekarang aku mau langsung aja masukin ke dalam akuarium sini yuk ikut aku sudah lama kita lihat temen-temen tuh ada disitu temen-temen akuariumnya wow hampir sekali wow kasih lihat dulu kasih unjuk dulu temen-temennya nih mantap dan ya ini kita bersihin dulu bentar oke udah mengenal air dan langsung aja kita masukin anjay wah cok keren banget oke temen-temen dan sekarang ini udah adalah penampakan DBT setelah di akuarium mereka masih adaptasi dulu palingan besok udah mau makan atau lusanya lah mereka baru bisa makan ya oke temen-temen thank you semua yang udah nonton jangan lupa like, komen, subscribe by the way sebelum closing kalau kalian mau tau aku beli DBT ini dimana aku beli di sini temen-temen ada namanya Kuya Bandung aku beli di Kuya Bandung ya temen-temen disini pokoknya owner dari Kuya Bandung ini sangatlah ramai yaitu Kang Abdi Jalal aku mau ngucapin thank you banget karena selama aku beli di dia aku gak pernah ngalamin namanya kura-kura sakit dari dia bener-bener kualitasnya dijaga dan sampai sekarang pun kura-kuranya awet yang dari Kang Abdi Jalal ini terima kasih banyak nih aku Kang Abdi Jalal ini kan akun yang lamanya itu hilang ya jadi nanti aku tunjukin akun barunya pokoknya ada disini kalau mau tanya-tanya kura atau mau beli kura bisa ke Kang Abdi Jalal bisa juga ke aku ya temen-temen pokoknya di Kang Abdi Jalal ini kalian mau nyari indukan untuk di kolam ada kolektor ada semuanya pokoknya ada di Kang Abdi Jalal dan aku beli ini di harga 12 juta ya temen-temen cukup fantastis memang dan sebelum closing ini aku mau ngingetin juga ke kalian tolong bantu kasih nama tolong ya walaupun kalian bingung pokoknya tulis di kolom komentar biar rame tulis di kolom komentar namanya ya ini dua-duanya cewek dan kutamakan namanya dua-duanya cewek juga yang paling bagus nanti aku pilih untuk si DBT ini oke temen-temen share juga video ini ke temen-temen kalian agar kita sama-sama tau bahwa bentukan kura-kura DBT itu kayak gini oke temen-temen see you di next video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati